Oka Wari Minasan Selamat datang kembali di Les Neymar Channel Les Neymar Jadi sesuai dengan judul yang tertera di bawah Les Neymar mau membahas salah satu anime yang berjudul Tokyo Ghoul Oke Semua anime lovers dan wibu juga tahu anime ini Dan anime ini saya rekomen untuk kalian yang suka nonton anime yang bergenre mistik, sadis Di psikolog, psikologikal Ini cocok Terus ini kayak bernuansa scale Dan anime ini saya tidak rekomendasikan untuk anak-anak kayak umur di bawah 10 tahun gitu Eh kayak 12 tahun Tidak sarankan untuk kalian nonton Kenapa? Karena Anime ini Menampilkan scan-scan yang Mau dibilang sih Scannya itu Sangat sadis Ada adegan-adegan penyusahan Ada scan dimana Goal-goal ini tuh Memakan manusia-manusia yang Tinggal bersama mereka Oke Sebelum itu saya akan bahas dulu Andi Terus Andi dan alur ceritanya Dan berapa season sih ini Sebelum itu Kalian like dan subscribe 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 itu Gratis ya Sehingga kita ke depannya bisa mengembangkan channel ini Lebih baik Nah Tokyo Goal ini tuh Mempunyai 2 versi Ada serial anime Ada serial yang live action Dan Tokyo Goal ini tuh Dia punya 4 season Tokyo Goal season 1, season 2 Terus Tokyo Goal season 1 Dengan season 2 Masing-masing mempunyai 12 episode Tergantung sih Tergantung dari musimnya Ada 12 episode Ada yang Sini pas sampai 20an Tergantung Tergantung Sang penulisnya sendiri Ini anime ini sudah cukup lama Dari tahun 2014 Ditulis dari manga Yang tulis manganya ini Isu Cuma ya Isu Ida ya Rui Ishida Kalau gak salah Terus di Dipublikasikan menjadi anime Di studio Pierrot Pierrot Susahnya namanya Di Tokyo sekitar bulan dari Juni Sampai September Tahun dari 2014 Ini anime ini Cukup lumayan Pertama Nah Alur ceritanya di season 1 itu gini Jadi ada seseorang yang tidak salah Nah Ini toko utamanya Ini namanya Si Kaneki Ken Jadi Ken Itu sih Orang namanya itu Ken Tapi kalau orang gitmang kan Sebut Kayak Namanya itu kan Jadi bisa dipanggil Kaneki Jadi si Kaneki Ini tuh sebenernya Seorang manusia biasa Nah Tokyo Gold ini Di dalam anime ini Menceritakan Kayak Sekompok siluman Sebenernya sih Seagak Bingung ya Dengan Anime ini Kayak Bingung Tahun itu bingung Kenapa Kayak Mereka kayak mempermainkan Gitu Mempermainkan Gitu Kayak Mempermainkan Sanusianya Dengan Membunuh Goal-goal ini Dan goal ini Pada umumnya Manusia Mereka tidak mempunyai Pilihan lain Selain memakan Bagi manusia Karena itu Memang adalah Makanan mereka Sedangkan Para manusia ini Tidak tahu Goal itu tuh Kayak memang kan Sejatinya Dalam hal ini ini Goal itu Rupanya itu Seperti manusia Nah Mereka Goal ini Hidup Di antara mereka Seperti Pada umumnya Pada umumnya Manusia Bergaul Mereka tidak tahu Goal-goal ini Yang mana Dan Disini ada Organisasi 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 Ini Selalu Pasti Organisasi Benar-benar Tapi Organisasi Mereka 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 Yang membasmi Goal-goal ini Dan Kasih tahu Bocoran Ternyata Atasan Mereka Yang paling tinggi Ini Merupakan Goal Dan mereka tidak tahu Atasan mereka yang tertinggi Dalam Kantor mereka Itu adalah Goal Mereka tidak tahu Goal Setengah manusia Goal Goal yang setengah seduman Setengah manusia Nah Si Kaneki Ini merupakan Seorang manusia Guys Dia ini manusia Jadi Waktu itu Kayaknya Kencan Kencan Semua yang cewek Namanya Rize Rize Dia ini Merupakan Salah satu Goal Yang Mekabur Dari Distrik Distrik Pokoknya Pusat kantor GCC Kantor Itu Pembahas ini Goal Dan Ternyata Keluarga Wishu Jadi keluarga Wishu Itu Bekerja sama Dengan Goal Dan Goal Itulah Jadi Wishu Ini Kaki tangannya Keluarga Goal Ini Dan Waktu Si Kaneki Kencan Sama Si Rize Si Rize Kita belah Kencan Dan Pada akhirnya Dimakanlah Kaneki Sama Si Rize Ini Ini Keringatan buat kalian Semua ya Kalau kalian Boleh kenal sama orang Cewek Apapun cowok Boleh satu kali Atau dua kali Janganlah diajak kencan Janganlah dinebak Ternyata Ternyata Si Kaneki Ini Kena hampes Kalim Untung bukan goal Itu kita Luksia Juga di dunia virtual Jadi Kayak Seorang dokter Yang Transplansi Organ tubuhnya Si Rize Ke tubuhnya Kaneki Ini Menjadi Apa Seorang goal Goal Setengah manusia Goal Yang Setengah Dengar Cuman Seanehnya Sih Banyak Scan Jadi Kayak disini Ada Scan Yang nanti Kaneki nya Disiksa Disiksa Dikas masuk ke labang Kan tau Tang Yang besar Tang Sesuatu Karakter Yang namanya Jason Menyuntikkan Kalau kalian nonton Ada Scan Yang nanti Menyuntikkan Obat Si go Goal Mereka itu Kulitnya itu Keras Mereka itu Keras Kecuali banyak mata Karena mata mereka yang paling lunak Disuntiklah Sama Jason Dengan Dimatanya Kanini Kamu bayangkan mata Disuntik Mata Sudah Akhirnya Tanpa ada Bius Atau apapun Sudah Di Keras Di Keras Di Keras 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 Sudah Ada yang Ada Scan Seid Disini Kalau kalian nonton Pasti FFCD Seid Ada yang Seid lagi Ada yang bagian Seid Ada yang Kayak Gimana ya Anime itu mengajarkan kita Jangan kita Suka menjenggam sama orang Ada bayi Jensken yang Mbak Toka Ngajak si Cewek Siapa namanya ya Akira 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 ini Dimana Orang tua Akira ini Sendiri dibunuh oleh gold Dan Orang tua Akira ini Membunuh dari Orang tua Dari si Toka Sama Adik angkatnya si Toka ini Nah Tapi Akhirnya itu Tidak menguntungi rasa Dendam Makanya Ini yang paling Saya suka Dia mengajarkan Malah kita Tidak boleh menjenggam Walaupun itu Sekalipun Orang itu Sudah membunuh keluarga Yang kita sayangi Gitu Dan Apa Jujur Anime ini Ada Scan Yang Live Action Live Action Ini Gila Ape Darah-darah yang keluar Ketusuk Benda Ketusuk benda Di Manusia yang makan Yang kayak Scannya itu kayak manusia Kayak goal itu Makan Manusia itu Jadi Ngerinya dapat Takutnya dapat Saat Tentang sampai gini-gini loh Tutup-tutup mata Karena Saking kayak Dara-dara yang keluar Tanpang Tama Tentang Terimak Sangat sadis ейств Apalagi Kalian nonton bagian Live Action ya ini saya rekomendasi buat kalian para pencinta anime yang suka sekali dengan genre sadis kalian silahkan nonton anime ini biarpun anime lama sih sebenarnya tapi bagus gitu bagus-bagus kalian nah oke guys mungkin cuma itu yang sam leslimar mau bahas kali ini ya tentang anime tokyo goal dan ini saya lagi saat tidak rekomendasikan untuk anda kecil nonton ya karena ini sangat tidak baik ketika mereka nonton karena saya leslimar sendiri juga suka sama yang anime yang berbau-bau kayak nyarah, takut, scan-scan nya itu mengerikan, scan-scan penyiksaan, dan niler sendiri suka kayak kayak punya momen tersendiri gitu oke nakamasan sampai disini dulu pembahasan anime kita